Halo teman-teman sepanjang channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk main solo level ngerais lagi cuy Dan oke jadi sesuai janji gue ya, kalo misalkan gue kemarin berencana untuk nge-review Melin A5 atau bintang 5 ya cuy Dan akun ini seperti biasa masih disponsorin sama akunnya si Bang Voids ya Dia nih bener-bener sultan-sultin abis cuy Ya kita bakal liat dulu disini, gue gak tau apakah dia sudah full build si siapa Melinnya atau belum ya Karena kemarin itu dia bilang masih belum dibuild Dan sekarang kayaknya udah lumayan ya, udah 110 ribu Dan sudah bintang 5 ininya untuk senjatanya bintang 3 ya Coba kita cek di event-event guys, apakah sudah diambil kah? Coba kita cek ya, harus sih udah diambil teman-teman ya Paling tinggal nunggu waktu aja sih, udah ya, udah diambil ya Kayaknya sih bintang 5 gak tau ya bisa atau enggak ya, soalnya dadunya disini agak kurang guys ya Dan gue sempet nanya dia ya, ini kita kira ngabisin berapa supaya nyampe A5 Dia bilang dari harganya dari 9 sampai 10 juta ya 9 sampai 10 juta untuk mendapatkan bintang 5 Melin Visor ya Dan oke disini gue langsung bahas aja dari senjatanya ada dulu teman-teman Disini intinya untuk senjatanya dia udah bintang 3 ya Ini senjatanya kalau misalkan dia menggunakan side whip, side whip ini adalah core attacknya ya Increase damage of team member with the highest attack sebanyak 1% selama 12 detik ya Jadi disini kalau misalkan attack tertingginya si Elysia, ya nanti otomatis Elysia bakal di Attacknya bakal di buff ya 1% sama si Melin Visor ini Kemudian selanjutnya ada tulisan juga disini max damage increase rate 12% Berarti maksimalnya 12% ya cuy Dan untuk cooldownnya diturunin menjadi 14% Nah ini kalau misalkan bintang 5 senjatanya nanti ultimate-nya ini cooldownnya bakal diturunin sebanyak 20% Karena memang untuk Melin Visor ini itu ultimate-nya magnus banget ya Bagus banget teman-teman ya Jadi jangan ngandelin ultimate-nya sebenarnya Dan oke disini gue langsung liatin aja Anjir co, support skillnya ini ya level 14 guys Oke kita disini bakal langsung bahas aja skillnya sebelum kita bahas bintang-bintangnya ya Basic attacknya standar, kayak cuma serangan biasa aja Untuk core attacknya ini adalah side whip ya Yang dimana ngasih damage airborne juga Dan kita sambil liat animasi kali nanti terakhir ya Terus ada rear less ini ya Dia bisa ngasih water elemental, bisa ngasih efek airborne Sama bisa ngeheal 5% dari darah kita ya Jadi kalau misalkan darah si Melin semakin banyak Heal-nya semakin gede ya cuy Nah untuk efek up ini dia bisa ngasih efek airborne juga Dan bisa ngasih efek so cute dan juga shield ya Shield ini tuh ngapus ya teman-teman, ngapus shield ya Nah ini untuk efek so cute ini adalah increase user core attack 8% ya Nah kalau misalkan bintang 1 ini bukan 8% lagi guys Melainkan 32% ya Bedanya jauh banget ya cuy Jadi memang untuk si Melin ini harus A1 Kalau misalkan kalian pengen lebih gokil lagi ya Sama yang paling penting adalah dia bisa ngapus shield ya guys Karena ini berfungsi banget buat lawan si Vulcan ya Karena Vulcan itu bisa nge-shield teman-teman Terus yang selanjutnya adalah help bury Ini support skillnya Yang dimana dia bisa ngapus shield juga Bisa ngasih efek airborne Sama bisa instant ngerestore 8% dari HP-nya si Melin Viser ini Dan kemudian kalau misalkan dia menggunakan skill ini Kita akan mendapatkan efek bury I am pump up ya Yang dimana meningkatkan attack 16% dan juga user di McTaken 16% Kemudian untuk KTS skillnya standar cuma ngasih efek airborne doang Dan ultimate-nya, nah ini yang bagus dari ultimate ya Karena disini untuk Melin Viser ini dia bakal main ke arah ultimate-nya teman-teman Disini untuk kalau misalkan kita gunakan skill ini bisa nge-knockdown musuh Dan juga kita bisa mendapatkan efek pump up Yang dimana bisa meningkatkan attack, defense, critical hit rate, core attack Sama di McTaken sebanyak 8% Dan durasinya adalah 24 detik guys Kita langsung cek aja untuk dupe-dupenya teman-teman Oke Disini untuk pasif yang pertama adalah When rare lace or catrass hits It inflicts the cuddle-puddle effect to the target Jadi kalau misalkan kita nyerang musuh menggunakan skill rare lace ini sama catrass Itu otomatis kita bakal mendapatkan efek cuddle-puddle Nah kemudian yang selanjutnya When the user use side whip or up or takes out It grants the buy Mio effect to all teams member Jadi kalau misalkan kita menggunakan skill yang namanya side whip Atau up Atau mungkin kita lagi keluar ya Itu nanti kita bakal mendapatkan efek yang namanya buy Mio Disini untuk cuddle-puddle adalah water damage 8% ya Ini bagus banget cuy Kalau misalkan full air Terus kemudian untuk buy Mio adalah increase attack 8% Dan juga increase defense 8% Dan ini bisa di stack sampai 3 kali Jadi yang artinya ini berarti 24% ya guys ya Dan ini durasinya adalah 16 detik Dan kalau misalkan bintang 1 nih Nah kemarin kan banyak nang juga tuh Kalau misalkan melin ini Kalau misalkan free to play atau lu spender Bagusnya sampai A berapa Kalau gue saran sih sampai A1 temen-temen ya Soalnya disini kalau misalkan kita lihat Demake dari si up ini bakal meningkat 64% Dan kemudian kalau misalkan kita menggunakan up Itu kita akan mendapatkan efek yang namanya cat buttler ya Dan efek ini bakal ngasih ke attacker tertinggi di tim kita Dan kemudian untuk efek dari so cute-nya ini bakal ditingkatin ya Nggak ada guys ya so cute ditingkatin temen-temen Nah untuk efek buttler adalah Melin visor takes 64% of the users Demake taken directly Dan akan mendapatkan super armor efek Dan durasinya adalah 8 detik Cuma sayang untuk cat buttler ini Dia tuh nggak bisa dikasih ke Sung Jinwoo-nya ya Jadi mungkin buat hunter-hunter lain cuy Nah ini so cute temen-temen ya Ini tuh bakal berubah ya Jadi itu user core tech-nya Bakal meningkat sebanyak 32% temen-temen ya Jadi bagus banget cuy Nah kemudian kalau misalkan bintang 2 Ini tuh bakal meningkatkan seluruh party kita Attack sama defense Meningkat sebanyak 8% Dan kalau misalkan ada elemen air Itu nanti bakal ditingkatin lagi sebanyak 8% Jadi kalau misalkan kalian full air Itu otomatis kalian mendapatkan buffnya 16% attack sama defense ya Gila cuy ini gila banget sih Bintang 2 gokil ya Terus kalau misalkan bintang 3 adalah When rear last hits ultimember Power gauch charge 8% Oke jadi kalau misalkan kita gunain skill yang last ini Rare release ini Kita akan meningkatkan power gauch kita Bakal ngecharge 8% Dan kalau misalkan kita menggunakan rear last Ke musuh yang elite atau higher Itu juga sama ya Dia bisa ngepower gauch charge-nya tuh 8% juga guys Lumayan Dan untuk bintang 4 itu standar Cuma meningkatin HP 8% Dan kalau misalkan bintang 5 Nah ini berubah nih ya Efek pump up-nya bakal ditingkatin ya guys ya Dan disini meningkatnya menjadi 16% Critical hit rate 16% Attack 16% Defense 16% Sama core attack 16% Dan user damage attack ke 16% Dan durasinya adalah 24 detik Kalau bintang 6 sampai ke bintang 10 sih standar ya Cuma meningkatin attack defense sama HP Sebesar 3% teman-teman Oke mungkin yang terakhir kita bakal coba langsung tes aja ya Kita bakal tesnya mungkin bertahap ya Yang pertama kita tes damage dulu si Melin Viser sendirian Kemudian nanti kita bakal gunain Melin Viser Sebagai supportnya si Elysia seperti apa ya Sebenernya sih ada meta baru ya guys ya Yaitu meta si Melin Viser Min Byunggo Sama si ini Sama si Elysia ya Ini 3 sekawan ini Bener-bener jadi OP banget Jadi 2 support 1 DPS guys Kira-kira ini bisa tau kaget ya guys ya D-max sampe jutaan ya Kayaknya sih gak bisa temen-temen ya Kita bakal main biasa aja ya Karena ini kan bukan pake SJW guys Jadi Untuk nge-skill nge-skill agak-gak susah nih Oke Santuy Kita skill 1 coba 97 ribuan ya Skill 2 nya Wah ratusan ribu sih guys Lumayan ya Ya kayaknya pake ini deh Pake apa namanya Set Destroyer kayaknya ya Ntar kita abis ini liat ya Gue lupa liatin guys Sorry sorry Abis ini kita liatin ya Uh D-maxnya sih lumayan ya Sebenernya tuh yang Ngandelin Melian Fissure Dari Ultimatenya temennya Bukan dari yang lain cuy Ultimatenya bener-bener Ngaruh banget Sidewhip Sidewhipnya juga ngaruh sih Karena kan dia bisa ngasih Cortex 32% ya D-maxnya lumayan guys D-maxnya lumayan cuy Oke Lagi Kita hajar Anjir sakit banget cuy Sakit banget guys Dari jadi 31k ya Karena ada efek buff Segala macem ya Ultimatenya Bam 300 guys Nggak kritikal tadi ya Keliatan ya Gimek biasa guys Nggak kritikal Kayaknya kalau kritikal 500-600an ya Harusnya ya Oke lumayan Dan oke kita mungkin Bakal coba liatin Artifaknya dulu Sama nanti gue bakal Cobain Melian Fissure ini Sebagai supportnya Elysia ya Oke guys Ini adalah set Dari si Melian Kita cek Artifak Oh bener kan Dia pake destroyer ya Jadi Sebenernya sih Untuk opsi si Melian Fissure ini Bisa pake destroyer Atau pake yang Ini guys Bisa pake yang Noble sacrifice ya Cuman gue saranin Opsi paling bagus adalah Memang destroyer temennya Karena nanti dia bisa Nyingkatin power gaupnya Itu 20% Jadi kayak gampang Ultimate lah Nanti ya cuy Jadi ini setnya Bagus banget temennya Terus juga untuk Artifak Aksesorisa Sudah pasti outstanding ya Tidak ada yang lain guys Karena bener-bener Bagus banget Bisa ngasih efek Attack segala macem ya cuy Kita bakal atur Formnya Berarti Ini kita ganti dulu ya Ke Minbyunggu ya Nah gini aja ya Nanti ini Minbyunggu Kita tes secara terpisah Untuk sekarang Kita bakal coba Melian Sama si Elysia Ini Elysia Eh si Melian ini Kita harus ultimate Sama gunain skill 2 nya ya Untuk dapetin core attack guys Karena itu skill 2 nya Dia bisa ngasih core attack nya Itu 32% ya Tapi yang penting kita ultimate Eh ultimate Kita kumpulin ultimata dulu guys Sabar ya Oke aman Kita ultimate dulu guys Ultimate Kita kumpulin dulu ultimatenya Lalu dikit lagi Nah ini udah nih ya Sabar guys Kita langsung ultimate ya disini ya Ultimate Nice Skill 2 Nice Nice langsung Core attack ya 6 juta jir 6 juta guys Anjir ngeri banget bro Coba lagi Wah mati ya Ini kayak tadi itu 6 juta juga deh guys Anjing instant kill bro Nih ya guys ya Katanya sih kata orang-orang Kalo misalkan Hunter nya diubah jadi yang pertama Itu efeknya bakal digunain yang ini cuy Coba kita gunain ya Ini core attack 20% Dia kayaknya belum ini deh Belum di upgrade ya Oke kita tes guys Nih ya Melin visor Melin visor Melin visor Berarti buffnya Use abnormality effect Aduh agak rame lagi guys Agak ini guys Agak rame disini ya Bentar kita skill dulu Untuk cepetin skillnya ya Biar cepet penuh Oke Dikit lagi udah Nah kita ini dulu ya Gunain dulu Mana dia Kita ultimate langsung Ada dia guys 1 juta anjing 300 ya Berapa tuh 1 juta ya 1 juta ya Ini emang bossnya tebel temen temen ya Bossnya tebel guys Iya 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 Efeknya emang gini sih Bossnya tebel guys Tapi yang jelas tadi Kalo misalkan nyobain Ke beruang ya Bisa 6 jutaan guys Mungkin bisa lebih tinggi lagi kali ya Coba kita tes ya Oke kita tes lagi ya guys ya Ntar abis ini kita bakal cobain Sama si Min Byunggu Di mecha jadi berapa cuy Aman Oke dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Eish Oke guys Kita langsung Ultimate dulu tuh temen Ultimate Sudah dapet Nice langsung 7 juta Wah keburu mati guys 7 juta temen temen Keburu mati ya bossnya ya Bossnya keburu mati bro Masalahnya anjir Sebenernya sih kalo pengen Lebih gila lagi ya Kita tuh bisa nge-stuck Frostnya si ini dulu Nge-stuck Frostnya si Elysia Baru nanti kalo misalkan Stuck udah penuh Baru tuh di Cortexnya gunain ya Itu bakal gila lagi sih Mungkin bisa 10 juta kali ya Kalo misalkan bisa ya guys Masalah disini Agak-gak susah nih Kalo misalkan Lawan si Bear ini ya Oke kita bakal coba Dikasih efek Sama si Min Byunggu ya Oke ini sih gue liat dari tutorial ya Cara ini ya Karena gue belum jawabin sama sekali nih Cara ada kayak gini Jadi nanti kita bakal Jadi nanti kita nih bakal Aduh nih masalah Dimake-nya juga udah terlalu sakit guys Ngetestnya juga agak-gak susah disini ya Cuman sudah lah ya Oke oke Kita test dulu guys Ini gak tau berhasil atau enggak ya Soalnya disini kan akunnya udah terlalu kuat ya Akunnya udah terlalu kuat guys Udah terlalu dewa nih Karena disini kita cukup basic attack dulu Sampai K2E Oke Oke Sabar Nah kita langsung ubah kesini Nah langsung ultimate Oke Skill 2 langsung Bear Bear Ke 7,4 guys Wah tetep aja ya Tapi tadi tuh meningkat sih Dari 7 juta ke 7,4 ya Ya walaupun Masih kurang efektif sih Karena terlalu cepet guys Soalnya Bossnya langsung di One shot anjing Masih elisianya cuy Gila ya Mungkin terakhir kita bakal mencobai Meta ini kali ya Meta 2 support 1 ini Eh dia Nih Jujur guys Gue kemarin tuh Stage 8 Itu gampang banget Menggunakan 2 support 1 DPS Nah gue pengen coba lagi nih Disini nih ya Menggunakan 2 support 1 DPS Coba ya Coba nih ya 2 support 1 DPS guys Dan attacknya begini Oke kita gaskan Wait Kita ganti ini dulu Kita ganti kayak gini Eh sorry Sorry Nah gini ya Gini ya guys ya Coba ya Gue gak tau ini kuat atau enggak bro Gue gak tau ini kuat atau enggak Kalau misalkan dites di akun gue Itu lantai 8 Gampang banget cuy Darah dari Dari tim gue Itu bener-bener Gak ada yang berkurang sama sekali guys Bener-bener full ya Bener-bener full temen Nah harus akun ini sih Lantai 9 sih kuat ya Karena kan akunnya kuat banget co Harusnya lebih Lebih gampang dia Ya man Oke Langsung kita sikat guys 2 DPS Eh 2 support 1 DPS ya Gak tau ini kuat atau enggak guys Ya man Mana Bosa lagi Aduh Aduh dia lagi tidur lagi guys Anjir lah Dimitnya gak masuk co Gara-gara dia lagi tidur tadi ya Sabar Gak usah ultimate dulu Nice Wah gak kena ya Langsungnya kita ultimate guys Gila Ricu banget coy Ricu banget guys Eh masih ada cuy Nah ini bagus nih Buat ngilangin shield ya Wah gila Tapi power kita Eh mana kita Boros juga guys Gila mana Boros juga guys Ternyata Buder tadi pengen ultimate-ultimate Gak bisa-bisa nih Nah nih Baru kita ultimate disini aja ya Tadi soalnya sayang guys Musa tinggal sekarat Cok Oke sabar Kita buff dulu disini Langsung kita ultimate guys Wah harusnya gampang sih landai 9 ya Kalaupun kalah Kayaknya kalah di waktu deh Oke aman Kita bekuin lagi Anjir Gak keliatan guys Saking rame nya Wah mananya guys Mananya abis cuy Mananya abis Kita ultimate Menggunakannya aja Skill C nya aja Temen-temen Nice break langsung Kita kumpulin mana dulu guys Buat lawan bossnya nanti Mana sih anjing bossnya Cok Gila sekali gunain ultimate Langsung ini ya Berkurangnya banyak banget cuy Oke aman Oke kelar ya Satu lagi guys Satu lagi Satu lagi guys Lantai 9 nih Berarti bakal lompat dia Langsung ultimatanya guys Pusing ya Lihatnya ya Efek elisi emang ini sih Beku-bekunya bikin Sakit kepala Efek-efeknya agak ganggu guys Wah waktu satu menit lagi bro Aduh Aduh salah guys Salah guys Beku anjing Nice Gue tadi ngincer ini Pengen nge-breakin dia dulu Langsung kita ultimate Wah kayaknya kalah di waktu sih guys Kalah di waktu kayaknya ya Kita berharap ultimate aja sih Oke aman 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 Masih 20 detikan lagi guys Bisa gak tuh teman Next Langsung ultimate guys Langsung ultimate cuy Langsung ultimate Langsung ultimate You are an unworthy You are an unworthy opponent Ayo-ayo Ini 8 bar lagi Menang nih Menang guys Wah gila cuy Lihat ya Darah masih pada penuh temen ya Darah kita sama darah hunter kita Masih penuh guys Dan kita sudah menyelesaikan ranking 9 ya Dan oke teman-teman ya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Uh selamat menikmati